Intro Setelah ditutup selama 2 tahun karena pandemi covid-19 Bupati Bogor Ade Yasin akhirnya membuka Taman Pancakarsa di Jalan Tegar Beriman, Cibinok untuk aktivitas masyarakat Pembukaan taman ini ditandai dengan kegiatan olahraga yang dilakukan oleh Ade Yasin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor pada Sabtu 19 Maret 2022 Sementara itu, Sandiawan seorang warga Kabupaten Bogor merasa senang sudah bisa beraktifitas kembali di taman itu Ia bisa berolahraga, berlari, dan mengangkat beban di taman itu Dari pengamatan wartakota, di Taman Pancakarsa bersedia jogging track, lapangan basket, dan pelantian akat beban yang bisa digunakan oleh warga Kegiatan outdoor itu lebih bagus daripada di dalam Jadi kita buka taman-taman yang ada di Kabupaten Bogor termasuk Taman Olahraga Pancakarsa Jadi masyarakat bisa mempergunakan taman ini untuk olahraga dengan keluarga Kami sediakan sesuai dengan hobinya ada yang basket, ada diantri lalu ada fitness, baik outdoor maupun indoor di sini bebas dipakai siapa saja yang penting tetap kita prokes dan cuci tangan sebelum melaksanakan olahraga tersebut Jangan berkumun, jadi nanti bisa dipakai perkuliran Hari ini pertama datang olahraga ke sini Iya, baru pertama kali Ini kan baru dibuka Mas Sandiawan, tahunya dari mana hari ini Taman Pancakarsa ini dibuka? Tahunya dibuka sebab dari media Oh gitu? Iya Nah, menurut Mas Sandiawan, gimana kesan Taman Pancakarsa ini? Menurut saya sih bagus karena ada lapangan basket, ini ada terus, ada alat-alat fitness, punya bagus Nah, harapannya untuk fasilitas olahraga lain, apa yang Mas Sandiawan usulkan? Harap saya, yang juga sudah berlaku, ada lapangan susang juga Mas Sandiawan juga di sebesar, juga yang paling penting, harapannya untuk fasilitas olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!